Ini rumus pertama, kalau bunda ingin mendapatkan ketenangan hati maka jawabannya minta sama Allah Karena yang bisa memberi ketenangan siapa? Allah Ingat ya, harta gak bikin tenang, jabatan gak bikin tenang, kedudukan gak bikin tenang, suami kita gak bikin tenang, harta kita gak bikin tenang Yang bikin tenang siapa? Allah Kalau mau punya hati yang tenang, jawabannya ada satu doa Satu doa, yang dari doa ini, bunda bisa mengetahui rahasia ketenangan hati Doanya dari Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tabrani Nanti bunda amalkan doanya dengan izin Allah baca doanya, kemudian nanti pahami isinya Ahilman tulis doanya ya Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innah Sama-sama dulu ya, sedikit dulu ya Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innah Catat artinya Allahumma ya Allah Allahumma inni as'aluka nafsan bika nafsan bika jiwa atau hati yang bersama denganmu mutma'innah dalam ketenangan Oh kecepatan, maaf ya, pentium dua ya punten ya Allahumma inni as'aluka nafsan bika nafsan bika jiwa atau hati yang bersama denganmu Mutma'innah dalam ketenangan dan keselamatan Atau keselamatan Coba, A sekali Arabnya, bunda sekali Indonesia Allahumma Artikun Allahumma inni Sesungguhnya siapa? Ulangi, Allahumma Allahumma sungguhnya aku, aku mahasis Allahumma tidak aku Allahumma inni as'aluka Aku bermohon Ini Allahumma inni as'aluka Aku bermohon As'aluka Aku bermohon Nafsan bika Jiwa atau hati Yang bersama Denganmu Mutmainnah dalam Ketenangan Ulang ini Allahumma ya Allah Ini sesungguhnya aku As'aluka aku bermohon kepadamu Nafsan bika Jiwa atau hati yang bersama denganmu Mutmainnah dalam ketenangan Allahumma Ini As'aluka Nafsan bika Bersama Mutmainnah Oke Catat ini, ini baru setengah dari doanya Masih ada ke bawah Jadi Ahilman sebutin dulu, ini rumus pertama Rumus pertama Kalau bunda Ingin mendapatkan ketenangan hati Maka jawabannya Minta sama Allah Karena yang bisa Memberi ketenangan siapa? Allah Ingat ya Harta Tidak bikin tenang Jabatan Tidak bikin tenang Kedudukan Tidak bikin tenang Suami kita Tidak bikin tenang Harta kita Tidak bikin tenang Yang bikin tenang siapa? Allah Maka di awal doa kita minta Allahumma ya Allah Minta sama Allah Ini sesungguhnya aku As'aluka Aku sangat bermohon kepadamu ya Allah Nafsan bika Jiwa yang bersama denganmu Berarti ini rumus Rumus, rumus Kalau bunda Ingin mendapatkan ketenangan Jangan jauh dari Allah Saya ulangi Kalau bunda Ingin mendapatkan ketenangan Jangan jauh dari Maka nanti Apa kegiatannya? Zikrullah Zikir Ingat Hanya dengan berzikir kepada Allah Hatimu akan menjadi tenang Jadi kalau kita mengembalikan semuanya ke Allah Pasti jadi tenang Maka mohon izin ya Kalau bunda sedang gelisah Kalau bunda sedang punya persoalan Kalau bunda sedang punya kesulitan Jangan langsung melangkah kepada hal yang lain Sebelum bunda mendekatkan diri bunda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau bunda lagi ada masalah Langsung Ambil air wudu Bersihkan diri Gelar sajada Salat dua rokaat Menghadap kepada kiblat Kemudian Buka mushaf al-quran Bunda disitu menemukan ketenangan Jadi jangan langsung Kalau ada masalah Ini kadang-kadang Mohon maaf ya Kita ini kalau ada masalah Kadang-kadang mengedepankan diri kita Sehingga yang terjadi Langkahnya bukan ketenangan Tapi kegelisahan Coba Kalau bunda lagi ada masalah Yang bunda pikirin Allahnya atau masalahnya Apa? Masalah Kalau bunda lagi ada masalah Sama suami Yang bunda pikirin Suaminya atau Allahnya Bunda sibuk Ustadz gimana ya suami Aku teh kok gak berubah-berubah Itu yang bunda pikirin Bunda lupa dengan Allahnya Nah Gimana caranya ustadz? Ada tiga rahasianya Lanjutkan doanya Yang pertama Tu'minu bilika'ika Tu'minu bilika'ika Watardo bi'kodha'ika Dan yang terakhir Wataqna'u bi'a'ta'ika Ini rumusnya nanti Jadi rumus prinsip utamanya Kalau setelah digelisah deketin Allah Kalau tidak mau gelisah jangan jauh dari Allah Berarti begitu Nah gimana cara memahaminya Ada tiga Coba ahilman sekali Bunda tetes sekali Dari awal Allahumma Rumusnya ya langsung turunkan Tuk minu yakin Meyakini Bilikoh ika Dengan perjumpaan bersamamu Maksudnya apa Bunda Kalau mau tenang hidup Yakin Kalau kita pada akhirnya Akan kembali kepada Allah Yakin gak Kalau bunda mau tenang hati Yakin Kalau kita akan kembali kepada Akan berjumpa dengan Pertanyaannya Mau atau enggak berjumpa dengan Allah Karena belum tentu semua orang bisa berjumpa Maka ada yang kita inginkan selain surganya Allah Tapi apa Ridhonya Allah Tapi ada yang lebih kita inginkan berjumpa dengan Allah Berjumpa dengan Allah Dapat ridhonya Allah Masuk surganya Allah Itu yang kita inginkan Makanya mohon maaf ya Kalau bunda nih Lagi ada masalah Seberat apapun Ingat Semua milik siapa Akan kembali kepada siapa Bunda lagi buntu Lagi gelisah Lagi khawatir Ya Allah Ini gimana ya Allah Semua milik Allah Catat ya Setuju gak bunda Selama ini Yang sering membuat kita khawatir Karena ego di hati kita Bunda nih Mohon izin ya Lagi ada masalah dengan suami Suami bunda ngotot Bunda ngotot Padahal mohon maaf Dua-duanya akan kembali gak ke Allah Dua-duanya akan selesai gak hidupnya Kenapa kita harus ngotot Dengan sesuatu Yang kita lupa Kalau ada tujuan yang lebih besar Apa Berjumpa dengan Allah Maka mohon maaf ya Bunda sayang Tete sayang Kita boleh kehilangan Apapun Tapi jangan kehilangan Allah di hati kita Kita boleh kehilangan Dunia gak apa-apa Tapi jangan sampai kehilangan Kasih sayang Allah Dalam hidup kita Makanya Kalau ada pada titik begini Ya Allah Ambil saja Apa yang mungkin Kau ingin ambil Dalam hidupku ya Allah Tapi jangan ambil dirimu Dalam hatiku Jangan ambil sayangmu Dalam hidupku Karena sungguh ya Allah Aku menemukan ketenangan Ketika aku kembali Kepada Allah Makanya mohon maaf ya Bunda Tete sayang Kadang-kadang Kita itu Harus menemukan titik Yang paling bawah Dalam hidup kita Untuk bisa menemukan Titik balik Dalam kehidupan Yang terbaik di kita Betul gak Apa yang kita ingetin Biliko Ika Ada tujuan jangka panjang Makanya Jangan terlalu Memperturutkan dunia kan Banyak orang Yang ngotot dengan dunia Padahal gak ada Yang dibawa sama kita Kecuali amal kita Betul gak Harta sebanyak apapun Gak dibawa Pasangan setampan apapun Gak dibawa Iya Makin keras suara ustad Makin kencang jeritanya Saya turunin dikit Makin Baik Mohon izin ya Masyal Jadi Pada akhirnya Kalau bunda Rumusnya tahu nih Tu'minu biliko Ika Maka akan membuat kita Lebih tenang hati Maka kata Nabi apa Perbanyaklah Mengingat Pemutus kelezatan Maksudnya apa Ingat mati Kenapa kita harus Takzia Ingat mati Kenapa kita harus Nengok sakit Ingat kalau kita lemah Kan gitu ya Jadi ada hikmah Di balik semua peristiwa Dan itu yang akan Mengantarkan kita Lebih tenang hatinya Satu Jadi kalau mau Tenang hati Jawabannya adalah Yakin Perjumpaan dengan Siapa Allah Inna lillahi Wa inna ilaihi Ingat ya Ya Allah Hidup kita gak lama Ya Allah Hidup saya gak lama Ya Allah Gitu Makanya punten ya Kalau yang sedang ada Masalah hari ini Jawab gini aja Gak apa-apa Ada Allah Apa Coba Coba Punya suami yang Kurang soleh Kehilangan yang Kita cintai Gak apa-apa Dari situ dulu Gak apa-apa Tapi apa-apa Ustaz Gak apa-apa Gak apa-apa Punya anak yang Uji kita Gak apa-apa Ada Allah Nanti akan belajar gitu tuh Gak apa-apa Pasti ada kebaikan Kan Kalau Allah gak mungkin Nyakitin kita Betul Allah gak mungkin Zalimin kita Betul Gak apa-apa Ustaz Tapi ini begini Gak apa-apa Coba Yang pernah curhat Sama Ahilman Langsung ketemu ngobrol Pasti Kalau udah panjang ngobrol Gak apa-apa Gak apa-apa Ustaz Enak ngomong Gak apa-apa Saya yang ngerasain Gak apa-apa Ya emang Aku udah begitu Oh Ustaz Coba Coba Bunda lagi ada masalah Cerita Abis beres cerita Diem Kan gitu kan Ustaz gimana komentarnya Gak apa-apa Kadang Coba ya Kadang Disadari atau enggak Bunda T Cerita sendiri Jawab sendiri Ustaz Kan suami aku tuh Begini ya Ustaz Suami aku tuh Masya Allah Yang uji banget ya Masya Allah Aku tuh 20 tahun Belum tangga sama dia Masya Allah Kan harusnya Aku tuh lebih sabar ya Ustaz Aku tuh lebih tenang Ustaz Harusnya ya Harusnya Carita sendiri Jawab sendiri Ujungnya itu Jawabannya Coba Ustaz Harusnya aku tuh Lebih sabarkan ya Harusnya lebih tenang Aku tuh ya Mungkin itu ujian Buat aku ya Ustaz Hayatnya jawabannya Sorangan Jadi sebenarnya Masalah Bunda Tidak bukan masalahnya Tapi apa coba Bukan Karena Bunda Tidak menemukan Allah Ketika ada masalah itu Bunda fokusnya Ke masalah Jadi capek Diungkit-ungkit Memang ya Ustaz Suami aku tuh Dari tahun ke tahun Memang begini Ini tuh bukan Yang pertama Ustaz Ini tuh yang kedua Eh Bahkan yang ketiga Eh Kempat Ustaz Makin ngorek masalah Makin diungkit Makin capek apa enggak Bunda lupa Lupa sama siapa Allah Bukankah selama ini Bunda tenang karena Allah Bukankah Bunda bisa lupa Dengan masalah yang pertama Karena Allah Mengapa Bunda Ungkit-ungkit lagi sekarang Berarti Bunda T Cuman butuh Ditenangkan aja Berarti Kadang-kadang Mulai dari yang kecil Butuh Didengarkan Makanya ini besti Besti Ini besti Besti ya Kalau kita punya temen Curhat sama kita Jangan Dijawab Dengerin aja Karena dia butuh Didengarkan Besti Besti aku mau cerita Boleh Ceritanya apa Cerita Biarkan Selesaikan ceritanya Abis baris cerita Bunda jawab Nggak apa-apa Besok Ketemu lagi Baru Nasehatin Jangan langsung Lagi ada Masalah Lagi Sumpak Lagi Riut Langsung Allah Berfirman Naon sih kamu itu ceramah sama aku Naon Udah jadi gelu dua an coba Aku tuh lagi ada Masalahin tebutuh ceramah Aku mah Ya dengerin aku ya Dia bukan nerima malah jadi apa coba Berdebat sama kita Kamu mah gak tau masalah saya Udah lo gue Tuh Dari yang awalnya besti mau cerita Gara-gara salah sikap jadi Betul apa gak Ada gak yang begitu kira-kira Saya aku mau curhat Di DM ya di DM Panjong baru ngetik Assalamualaikum salam Kata aku mah ya suami aku te Kamu salah kamu lebih sabar sedikit Ya ayuhadina manusia Indah loha maasobirin Dia tuh lagi gelisah Lagi ada masalah diceramahin Mental apa enggak Ah kemalir kamu mah Pusing aku juga Udah kita block aja dulu ya kamu mah Kalau dia lagi DM panjang dengerin dulu Ya udah gimana gimana ceritanya gimana Dengerin Udah beres Udah ceritanya Belum Apa lagi Cerita Sampai nangis Aku mah ya masya Allah Makin dia udah ekspres Gitu bunda makin Oh gitu ya Masya Allah Oh begitu Ya Allah Kamu tuh masya Allah banget ya Itu Makin kitanya perhatian sama dia Makin Kamu tuh ngertiin aku banget ya Mulai tuh Udah mulai Stop Dengerin Cukup Celesai Bunda jawab Gak apa-apa Udah Sekarang kita ngebasuh Lagi ngebasuh Lagi ngebasuh Lagi Besok ketemu lagi Baru Eceh Eceh Kemarin Ini aku maha ceritanya Boleh gak aku kasih masukan Masuk apa enggak Kadang yang dibutuhkan apa Ketenangan Yang kasih ketenangan siapa Oh Bunda Nemuin bos Kalau guru ngusuh Kalau buru-buru diterima gak Bunda punya proposal Datang ke bos kita Pak Ini harus begini Pak Kata bosnya Lo siapa Lo minta apa sih sebenarnya Enggak bisa kan Sama bos aja Kudu tenang Pakaian rapi Bawaannya tenang Itu sama bos Gimana sama Allah Yang punya hati bos kita Sama suami aja Kalau ngomong kudu tenang Gimana sama Allah Yang punya hati suami kita Tenang Ambil wudhu dulu Iya kan Gelarkan saja ada Salat dua rokaat Ini mah kadang-kadang Lagi ada masalah Ya Allah Kumaha ya Allah Ya Allah Lembutkan hati suamiku ya Allah Kalau gak lembut Ambil nyawanya ya Aku tinggungan gak kuat Itu mah gak benar jawabannya Ini mau langsung Suami kelihatan Whatsapp sama yang lain Langsung Namanya Mona Contohnya Langsung Bunda gak ngapain Datang ke suami kita Ayah Kita Mona Saham Mona Mona siapa Mona Tuh Tahan dulu Jangan-jangan Mona Matai SPG mobil Mungkin suami kita lagi mau ngasih surprise sama kita Buat beliin mobil Sama SPG nya Ya mungkin Sama SPG nya Jadi Jangan menyimpulkan sesuatu Yang terjadi Sebelum kita tahu Apa hikmah Di balik itu Yang ngasih hikmah siapa Tenang Ada yang nagih ke rumah Kita punya hutang ya Nagih ke rumah Punya hutang Kita ngapain Ustaz Ditagi Kita ngapain Gimana caranya Sebelum nemuin dia Tenang Ambil wudhu Sholat Kencengin suaranya Bismillah Orang kersolat Maksudnya gitu kan Tenang Baru buka pintu Waalaikumsalam Tanya Pak Bu Jatuh tempo Iya Silahkan duduk dulu Tenang tuh Tenang Duduk Mau minum apa Kopi atau teh Bikinin Buka belakang Ambil kopi Campur Sianida Abis kopi Bikin teh Yang bener ini Disuguhin Pak Minum dulu Biar tenang Gimana pak Ibu jadi tanya Pupu Iya pak Saya tahu pak Terus gimana Tenang pak Terus gimana Gak apa-apa Baru bunda bilang lah Pak Saya bukannya Gak ada uang pak Emang lagi Gak ada uang pak Pelan Pelan Bunda Sampaikan Pak Saya cuma punya ini pak Terserah bapak Bapak mau apa dengan saya sekarang Ini resiko saya Boleh gak saya beri waktu Sebulan ke depan Untuk memperbaiki ini semua Jadi lebih tenang bicaranya Kalau dia lagi nafsu Kita nafsu Ujungnya apa Mohon maaf Berantem Ada gak Ada gak Seseorang yang ditagih Bunuh yang naginya Gak terkontrol hati Makanya kalau Kemarahan udah memuncak Bisa bunuh orang Bisa jolimin orang Nyirimin orang sesuatu yang gak baik Betul apa gak Tenang Tenang Belajar Tenang Deketin Allah Belajar tenang Yakin Kalau kita akan kembali kepada Allah Jadi belajar lebih tenang dulu Nah ustaz Apa rumus yang kedua Watardo Dan menerima Bikodohika Dengan ketentuanmu Tukminu Meyakini Biliqoika Dengan perjumpaan denganmu Dengan Allah Watardo Dan menerima Bikodohika Dengan semua ketentuan Bunda sayang Tete sayang Kalau mau hati tenang Belajar menerima Ketentuan Allah Halo Jelas tidak Kalau mau tenang Belajar menerima ketentuan Allah Ingat ya Semua yang dikasih oleh Allah Pasti baik Pasti Yang kita anggap buruk Boleh jadi dipandangan Allah Baik Yang kita anggap baik Boleh jadi dalam pandangan Allah Buruk Allah lebih tahu Kita tidak tahu Betul? Semuanya baik Dan semuanya ujian InsyaAllah Semuanya Ujian Alladzhi khalaqal mauta Walhayata Liabaluakum ayyukum ahsanu amala Wahu'al-ahh Wahu'al aziz'ul-agafur ujian miskin ujian punya suami yang soleh punya suami yang kurang soleh punya suami yang ganteng punya suami yang kurang ganteng punya istri yang cantik istri yang cerewet istri yang banyak mintanya istri yang sering belanja istri yang banyak maunya istri yang ngomong terus istri yang marah-marah wae istri yang enggak mau nerima istri yang codean terus istri yang belanja online terus Hai istri yang tahajud tiap malam istri yang doha tiap pagi istri yang nyiapin sarapan beli nasi uduk tetangganya enggak masak dia bikin tetangganya jadi semuanya ujian apa yang paling penting bukan ujiannya tapi apa ayukum ahsanu amala siapa yang paling baik sikapnya ketika lagi diuji betul kalau bunda ikut ujian hasilnya tidak lulus yang salah soalnya atau jawabannya ya Hai yang salah bukan soal pasti jawaban berarti apa belajar nerima ketentuan Allah Ustadz kenapa begini eh inget terima Ridho terima Ridho belajar itu Ustadz gimana caranya la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak mungkin memberikan beban malabihi batas kemampuan kita makanya mohon maaf ya kalau ada yang diuji dengan ujian yang berat Masya Allah berarti Allah tahu kemampuan kita Mama kayuni itu ujiannya Masya Allah kenapa beliau karena Allah tahu kemampuannya Allah tahu hati mamah kuat Allah tahu hati kayuni kuat nggak mudah Ustadz makanya orang yang bisa menerima ketentuan Allah dia akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya karena dia melihat mungkin ini sakit Ustadz mungkin ini enggak enak Ustadz Iya tapi kalau dikembalikan kepada Allah baik atau tidak baik ingat ya kita mencintai murabi Iya tapi Allah lebih mencintai murabi Allah ambil usia murabi di usia yang masih muda itu Ustadz Amr az-zikroh kita sayang sama Ustadz Amr kayuni sayang mama sayang ahilman sayang tapi Allah lebih sayang kepada Amr diambil usianya ingat kacamatanya apa Ridho nerima dan apa kata Nabi barang siapa yang Ridho dengan ketentuan Allah maka Allah Ridho kepadanya dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah maka Allah benci kepadanya maka mohon maaf kalau Bunda lagi sedih nangis boleh nggak boleh yang tidak boleh mengumpat dengan desain kita Ustadz saya sedih kehilangan orang yang saya cintai nangis boleh-boleh nangis yang tidak boleh pas nangis sambil ngumpat Ya Allah kenapa kau ambil Ya Allah kenapa kau ambil orang yang aku cintai Ya Allah nggak adil Ya Allah itu nggak boleh kita ingat seseorang yang ada di alam kubur itu kelak akan dihisap dengan apa umpatan yang kita keluarkan makanya Bunda tahan sabar nangis boleh silahkan tapi jangan mengumpat Allah jangan menghina Allah jangan menghina keadaan yang Allah berikan betul apa betul itu yang nanti membuat si mayat di alam orang yang kubur jadi tersiksa karena umpatan kita Nggak Ridho tuh orang di dunia kamu Nggak Ridho tuh keluarga kamu Nggak Ridho tuh pasangan kamu jadi gimana belajar Ridho tapi susah Ustadz makanya belajar makanya ngaji makanya taklim belajar Ridho inget ya kita sama orang yang berpisah dengan kita hanya beda take offnya saja akhirnya kalau tujuannya surga ketemu lagi apa enggak ahilman ditinggal ayah sejak kecil ditinggal ibu sejak kecil kalau boleh marah tentu marah ya Allah kenapa kau ambil usia ibu saya sebelum saya bisa berbuat baik kepada ibu saya kenapa ya Allah tapi saya tahu Allah merencanakan yang terbaik hilman kamu dengan orang tuamu hanya beda take offnya saja orang tuamu lebih duluan dipanggil menuju Allah maka kamu pun juga akan sama kesana tinggal pertanyaannya bekalnya mau disiapin nggak sekarang dalam hidup kamu makanya kalau bunda tanya ya kenapa ahilman mau jadi pendakwah kenapa ahilman mau mengajar salah satunya saya ingin ya Allah kalau ada kebaikan yang saya sampaikan jadikan ini sebagai kado terindah untuk orang tua kami di alam kubur itu permintaan saya karena yang ingin saya jadi begini itu ibu saya dan ayah saya ayah saya itu almarhum kalau ngaji duduknya paling depan ketika ditanya pak kenapa suka paling depan duduknya apa jawaban dia satu saya kalau memandang wajah ulama saya berharap anak saya jadi ustad berharap anak saya jadi da'i dan mohon izin ya ibu kami dulu tukang jualan di pasar ayah saya tukang jualan juga di pasar bantuin ibu saya rasanya ketika ibu saya bilang nanti ahilman bakal jadi ustad itu sesuatu yang mungkin agak jauh dalam pandangan saya tapi apa kata ibu saya shhh jangan begitu nah aminkan saja amin maka lulus SD saya dimasukin ke pesantren saya masuk pesantren daru arqa muhammadiyah garut di garut mungkin bapak ibu pernah tahu alumninya salah satunya ustad adi hidayat beliau kakak kelas saya lebih dari 5 tahun dengan saya di pesantren itu saya masuk ke sana ibu saya minta ke saya terus 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 singkat cerita ibu saya struk ayah saya meninggal ketika saya awal masuk pondong ibu saya sakit struk maka saya bilang gini ke ibu saya mama hilman keluar aja di pesantren ya mama gak punya biaya buat ngekolahin hilman karena cukup mahal masuk pesantren itu kata mama saya apa jangan biarkan mama nanti mama jual emas jual apa yang ada di mama biar hilman bisa sekolah dalam keadaan struk kalau saya pulang dari pesantren libur saya nyuapin ibu saya dan saya punya kebiasaan kalau pagi-pagi ibu kami itu sarapan sambil nonton ceramah ustad-ustad di tv sampai gini kata ibu saya hilman iya ma nanti mama bakal nonton hilman ceramah di tv ya kaya ustad-ustad itu terus saya bilang gak mungkin ma kita orang garut orang desa gimana caranya shhh gak boleh begitu na aminkan saja amin ada iklan pakai bahasa inggris kata ibu saya nanti hilman sekolah pakai bahasa inggris ya nanti hilman bisa keluar negeri pakai bahasa inggris apa jawaban saya amin ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya ka'bah setiap selesai sholat pasti baca talbiah ibu kami labai kallohumma labai labai kala syariqalakal satu kali saya tanya ibu saya saya peluk badannya di sepertiga malam ibu saya badat takjud kata saya mama kenapa setiap selesai sholat suka baca talbiah kata mama saya hilman mama ingin sekali berangkat ke bayi tullah ingin haji ingin umroh saya bilang mama kenapa gak berangkat mama belum ada uangnya dalam keadaan struk dicium pipi saya diusap pipi saya kalau mama gak sempat kesana mama doakan ya hilman bisa bolak balik ke bayi tullah apa jawaban saya amin amin hadirin yang dirahmati Allah saat ini apa yang pernah ibu kami ucapkan kejadian semua terjadi semua ibu saya pernah bilang nanti hilman ceramah di tv ya kayak ustad-ustad itu sekarang kesampaian Allah izinkan itu tapi saya sedih apa sedihnya ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi saya dapat kesempatan ke Jepang ke Amerika ke Kanada mohon doanya bunda bulan depan saya akan berangkat ke Amerika lagi tapi ibu saya gak pernah tahu kalau anaknya pernah terbang ke sana dapat sekolah di sana tapi orang ditanya ustad hebat ya masih muda udah keren shhh yang hebat bukan saya tapi yang hebat doa ibu saya ridonya ibu saya dengan ketentuan yang Allah berikan dalam hidupnya sehingga mengantarkan kebaikan dalam hidupnya izin Allah kita hari ini mulak balik haji umrah gitu ya dengan izin Allah Desember bunda ustad akan umrah dengan azikro silahkan nanti yang mau barang umrah dengan ustad bulan Desember kita muhasabah akhir tahun tahun ini silahkan nanti daftar di belakang ditanya berapa harganya ayo kita doa sama-sama dengan izin Allah Allah berikan kesempatan itu tapi saya belum sempat menggenggam tangan orang tua saya untuk bisa berangkat kebaikan ini poinnya bagi semua ya sikap ridho untuk menerima ketentuan Allah dulu kita gak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam kehidupan kita ke depan betul? ridho kalau udah ridho masuk yang ketiga rumusnya dan merasa cukup dengan semua pemberianmu pemberian Allah tu'minu biliko'ika meyakini perjumpaan dengan Allah watardo bi kodo'ika menerima ketentuan Allah watakna'u bi'atau'ika menerima merasa cukup dengan semua pemberian Allah kalau itu yang sudah bisa bunda lakukan maka kita akan tenang hatinya coba mulai hari ini kalau sedang ada masalah ingat perjumpaan dengan Allah kalau ada masalah ridho menerima ketentuan Allah kalau ada masalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam hidup kita jika itu yang sudah kita hadirkan maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hati dalam hidup kita insya Allah ya bisa kita amalkan pertanyaannya Ustaz gimana kita merangkai kematian yang indah perjumpaan dengan Allah itu seperti apa bagaimana cara kita menerima ketentuan Allah bagaimana cara kita merasa cukup dengan pemberian Allah insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati